Menjadi ibu adalah sebuah karir, ibu ini karir terhebat buat ini anak 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, sepanjang tahun, sepanjang hidup Karir ibu keren kan? Apa? Tidak ada cuti Tidak ada cuti bu, tidak ada gaji, tidak ada bonus, tidak ada uang lembut, tidak ada tunjangan, benar gak? Dan tidak ada kata tidak dihargai sama sesuatu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya ayyuhalladina amanu ta'kulloh ita'kulloh haqqatukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun alayah Puji syukur, siang ini Alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kepada kita Ayah, Bunda, sudah memenuhi undangan kami, undangan hati juga Sehingga Allah menggerakkan kita Tanpa izinnya kita tidak bisa melangkah Tanpa izinnya kita tidak bisa apa-apa Semua Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa kita sombongkan Siapa kita Karena kita adalah Mahluknya Allah Harta kita Istri kita Anak kita Apapun yang kita miliki Itu punya Punya Allah Jadi jangan sombong Maka hari ini Mari kita sama-sama Menuncahkan kalimat syukur kita Kalimat tahmin Alhamdulillah Rabbil Alamin Salawat dan salam Semoga terlibatkan kepada baginda alam Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mendoakan orang tua sebelum beraktivitas Ayah, Bunda, baru tidur Caranya gimana ya Minta izin kepada Allah sebelum menulakan amanahnya Haa Cara minta izin kepada Allah Pertama ini Habis sholat Selat subuh atau baru tidur Kemudian kita minta Ya Allah Engkallah Rabbul Tuhanku Tidak ada Tuhan selain kau Dan aku adalah hambamu Aku tidak memiliki apapun dan kemampuan tanpa rahmat dan pertolonganmu Aku mohon izin lido bimbingan Dan rahmat dari sisimu Untuk mendidik anak-anakku Ya boleh nanti ditempel Dibaca oleh suami Oleh isteri Sehingga nanti Apapun yang kita mintakan Karena gerak diri kita ini kata Allah Jadi tidak bisa sombong kita Ya Nah kedua Minta Kepada Allah Untuk doakan orang tua Bapak ibu Wah mengangguma Bapak ibu Nah Bisa meninggal Semoga Dengan hati Samudera hati Hati hari ini Ibu Bapak kalau menerima Anak hanya pakai ego Oh kita Emosi kita Gak jadi Ibu dikasih Allah Anugerah Indah anak kita Ya kan Sedikit sama Allah Dikasih kekurangan Marah Gak terima Malu Ya kan Di ini anak Dekat kamu bikin ulah Gak terima Malu Bener gak Gak perlu malu Makanya pentingnya parenting Gak usah malu Makanya saya bilang Orang yang sering ngomong Berarti gak pernah parenting Kami-kami punya anak kayak gini Lo belum punya anak Lo belum pernah ngerasain Parenting Kalau gak pernah ngerasain parenting Ibu ke anak orang lain gak bakalan ngomong Kenapa Kita sudah merasakan punya anak Bener gak Ada yang sudah sabur Dua tiga empat Orang yang mungkin agak buruk Egois Dengan gayanya Kelas kepala Ada orang Amin amin Ini anak-anaknya kayak gini sih Misalnya Namanya anak Kecuali orang udah dewasa Ini kayak bapak Amin amin Gak ya Ibu amin amin kelakuannya Gede-gede Udah bisa membedakan Mana yang hat Mana yang batil Mana yang benar Mana yang salah Betul gak Itu seperti Kalau anak Cudu ke bawah itu Masih pendidikan Dengan contoh Dengan hati Anak-anak Tiba-tiba Tiba-tiba Mukul orang Tiba-tiba Kita kasih bahwa itu Salah kasih Namun Hati disini Berbaikin Ya Allah Dihati Tiba-tiba Jangan Tiba-tiba Tiba-tiba Ditarik Tiba-tiba Tiba datap Tiba-tiba Ya.. Ya.. Tiba-tiba disini merah bekas ibunya itu memukas itu lama apalagi main kasar main kukul main sesaat memunculkan emosi kita maka nanti mohon maaf kedepannya anak akan ada sebuah kebencian dan juga ke anak-anaknya karena pancaran yang dikuatkan orang tua akan memancar lagi mengizinkan kepada anak itu ibu berapa ini anak itu nanti pagi itu paham ya oke hari ini saya izinkan materi kita hari ini tentang bagaimana parenting menghipnosis hati kita kedua merawat niat kita ketika berkomunikasi dengan bahasa hati kita melihat persoalan anak dengan hati mendengar suara hati anak dengan pasangan kita maka hari ini kita perbaiki bu hati kita ayah bunda sama-sama yuk kita perbaiki jadi bisa ada anak anak santai doain hatinya makanya benar ikuti suara hati kalau ikuti suami atau istri atau siapa pun tetangga hati itu bertolak-belakang sebenarnya nggak mau bertolak gitu tapi ego-nya yang benar nanti bakal ada penyesalan kalau ngikutin suara hati nggak nyesal karena suara hati suara tulang dan seperti suara dari Allah maka kalau hati dengan penuh keikhlasan dengan penuh pancara ilahi dengan hati penuh dengan ilmu Insyaallah paham ya jadi hari ini anak pereli ada anak orang yang bertanda kayak gitu ya Allah Allahummaja'ala dan solihan jadikan dia anak yang solih anak yang kelak dia besok akan jadi seorang pemimpin ahli quran ahli hadis ahli jangan doain yang jelek ih amin amin punya anak kayak gitu hehehe besok dicobong aja sama Allah amin amin anak kita nanti makanya doain anak orang lain nggak usah saling jadikan kepada anak orang lain doakan ibu percaya nggak anak-anak kita takdirkan nggak bisa apa-apa maka gerak istri marah dan takdirkan sama Allah marah sama saya ngaji kita bikin kita bikin kita bikin kita bikin kita bikin kita ikhtiar maksimal doa yang total karena bu pak manusia itu hanya usaha yang penting kalau dalam kita bikin sekarang kita bikin kita bikin kita ikhtiar ini saya ngaji kita bikin ini memang paling pondok naji ini sudah ingkatkan tinggi tapi saya ajarkan ibu-ibu yang berdasar dia ada pengalaman memang bahasanya bahasa tasawuf bahasa ahlak dan ini saya penting buat orang tua untuk apa memperbaiki hati suaminya sudah ngaji saya ngaji lagi udah ibu-ibu ini tetap ngaji lagi makanya pentingnya anak kita dipondokin anak kita setelah agama itu apa biar bisa baca kita kuning jangan sampai terhenti ibu yang tidak ada budaya dipondok tidak ada budaya orang tua naji stop stop sekarang dulu bapak ibu nya nggak pernah naji nggak pernah jamanan nggak pernah kur'an berapa stop ke bawah mulai dengan cara apa paksa terbiasa bisa budaya ulangi satu apa paksa terbiasa bisa budaya anak dipaksa ngaji kur'an ngaji sampai ini ngaji ini monop itu sangat lebih baik terpaksa dia membaca alpuran daripada tidak ada perpaksaan akhirnya anak banyak di jalanan anak nggak bisa naji menyesal tapi udah kayak bapak ibu nggak bisa ngaji nyesel karena siapa saya yakin bapaknya ibu sekarang nggak bisa naji saya bisa nyalahir tetangga bapaknya ibunya kenapa nggak ngaji ngaji saya yakin bapaknya nggak bisa ngaji percaya nggak banyak kenapa belum tentu itu pembelaan tapi nggak pembela diri sendiri bukan begini anak nggak bisa ngaji karena ada tekanan pas ada orang tua yang nggak ngaji ngaji dulunya anak-anak mohon maaf kayak bapak ibunya nggak bisa ngaji tapi ada anak yang nggak ibu bapak nggak bisa ngaji anaknya dipondokin bisa ngaji intiarnya dengan itu makanya stop stop apa budaya dari orang tua yang nggak nggak ada naji nggak ada naji nggak ada capuran stop mulai sekarang budayakan mulai dipaksa-paksa sholat paksa ngaji tapi dengan cara yang baik dan bijak paksanya bukan di sampai ditekan di ancam kemudian dia akan terbiasa kalau bagus makanya saya mau pasain dan alhamdulillah tanpa paksa anak mau ke pohon berkesan tren dan kenapa karena budaya di kami anak harus mondok keluarga saya dari kakek uyut cicit sana sampai saya itu mondok dari kelas 1 SD kenapa ada budaya saya dulu mondok karena termotivasi dari bapak saya kenapa bisa baca kitab bisa baca kur'an bisa hafal ini saya termotivasi akhirnya saya mondok anak saya nggak saya paksa dia pingin mondok pingin kayak Abi bisa ngajar kur'an kan begitu budaya sekarang mohon maaf anak orang tuanya nggak bisa ngaji misalnya nggak bisa ngaji jadi nggak ada yang sangat ingin bisa bener nggak cocokin aja kalau nggak bener makanya mohon maaf orang tua yang nggak bisa ngaji kalau bapak ibu tidak udah mau maksakan dekat dengan repeki tidak dengan maksiasat dekat dengan pondok atau sekolah Islam maka mohon maaf terus turun-temurun pancara orang tuanya ke anaknya pun begitu percaya oke saya lanjut udah ayah bunda jadi kuncinya paksa terbiasa bisa budaya paksa baca kur'an aja terbiasa Pak udah terbiasa asalnya baca pakaian nggak tahu terjemahnya jadi bisa Kenapa hanya belajar saya dulu ngaji kita paksa kuning bu SD kelas 4 bapak saya habis subuh jadi ngaji-ngaji aku padahal mantuk habis subuh itu eh dipaksa ngaji akhirnya saya cuma hanya baca dan saya bisa baca kitab kuning yang gundul eh kemudian akhirnya terbiasa tiap subuh terbiasa ngaji udah nggak ada paksaan lancar eh jadi bisanya kapan bukan saat itu pas SD saya bisa SMP ke atas SMA baru paham baru mengerti yo Allah dulu diajarin tahu alat alat nausoroko diajarin tafsir O di ajarin fikir baru pahamnya itu sudah dewasa yang penting anak terbiasa makanya asal terbiasa dengan kitab kuning bisa ngapain nanti sekarang bisa baca latihan dipaksa terbiasa besok bu ini jadi budaya maka saya jangan matikan anak saya budaya membaca kitab kuning kenapa di dalam keluarga Bapak Ibu nggak ada budaya kita ini nggak bisa baca Quran ahli Quran nggak bisa karena tak ada budaya di rumahnya maka akan bakalan ada maka yang menciptakan siapa kira-kira kita yang menyetopkan budaya sebelumnya yuk kita mulai siap-kira ayo udah siap yang belum bisa baca Quran cari ustad bismillah harus ada usaha cari ustad ibu bapak nggak usah malu belajar Al-Qur'an ikro dulu nggak usah malu Ustaznya panggil datang ke rumah ngaji ikro saya dulu waktu awal burjo aku keliling yang tadi siapa ibu pasti bapak tahu semua anak pengusaha semua pengusaha di sini rata-rata saya ajarkan para dokter dan para pengusaha anak burjo ini pasti tahu sama saya sampai dari ikro sampai bisa Quran dia nggak punya rasa malu panggil aja Ustaz Ibu Ustaz di berjalan aja dikenung sari aja banyak Ustaz Ibu bapak butuh Ustaz telepon saya saya kirimin tapi bayar sendiri dan saya banyak dikondok kalau ingin ngaji Al-Qur'an atau ikro jangan ada kata terlambang paksa terbiasa bisa budaya Hai paham bu ketika kita memacarkan sinar pribadi kita bu jadi ketika ayah punah memacarkan sinar pribadi sendiri secara tidak sadar kita sudah memberikan izin kepada orang lain yaitu anak kita kepala kita suami kita untuk melakukan hal yang sama apa ya ketika apa yang dipacarkan dari kita pikiran perasaan hati itu mengizinkan anak ikutin kita makanya dipacarkan seperti apa yang dicotohkan seperti apa yang dikeluarkan seperti apa itu mengizinkan kita makan ayah guna hari ini yang saya cintai dan Allah muliakan mari kita selalu belajar dengan ikhlas Hai mari kita senantiasa belajar dengan penuh hati yang betul-betul kita pelajari hari ini kita belajar berhati ini kitab ini belajar tentang hati tentang akhlak saya tiap malam satu jam setengah belajar ini satu hari satu hikmah ini kita belajar oleh Ibn al-Qa'illah seorang saya yang terkenal dia ahli ilmu alih habis alih habis dan dia yang terkenalnya kita tinggi ini diajik semua pondok tingkat tinggi dan isinya bu diantaranya apa bu sekarang diajarkan ibu jangan sombong atas amal ibu saya kesurga karena amal kita semua tanpa musti Allah ridho gak bisa maka kita ini harus berharapnya apa mendapat ridho dan rahmat Allah amal kita nggak menjami masuk surga tapi dengan usaha kita yuk belajar beramal walaupun belum tentu semoga kita bisa membantu tapi yang paling memotan menangsungkan itu adalah siapa Allah maka hari ini ibu yang merasa punya uang banyak sama bapak pekerjaan pejabat maka bagi Allah bisa hilang orang yang tidak tahu celama keren-keren yo saya jamin tidak korupsi terendah korupsi banyak kan ya kan saya terbaik bukan terbaik atau membambakan ternyata baru minta maaf karena tidak kena coba kalau tidak kena ke bahkan minta maaf bagi Allah itu mudah maka saya sama juga Bapak Bapak Ibu kalau dibongkar ini akhirnya banyak termasuk saya Hai maka bagi kita kalau dalam kitab ini saya bisa ada dibagi saya bisa ada dikasih saya bisa digenerin karena Allah masih menentuk air kita karena ibu masih dengerin sama suami Ibu masih ikutin sama anak-anak dan suami tidak tahu Aib Ibu kalau dah tahu Aib Ibu nggak bakalan mau saya yakin dosanya banyak Bapak pun begitu Pak saya sendiri kalau ibu lagi nggak bakalan orang dengar kenapa maka bersyukur hari ini air kita ditutup oleh Allah subhanahu Allah subhanahu udah dengan ditutupnya ini maka kita ini nih makanan yang kita disetakan lagi pagi lagi ala iroh bikumatuh kagibah sedikit saya lagi dulu Bapak sekarang jadi tujuan kita apa wama Allah subhanahu tidak semata-mata Allah cipta yang jin dan manusia untuk apa beribadah Hai namun ibadah itu lupa ada yang namanya kalau dalam kitab hikam ini ada namanya asbab jadi untuk ada dua tempat cara untuk mencukupi ibadah satu makom ibu bapak termasuk makom mana kita pelajari dulu untuk anak-anak ada yang makomnya makom tajirin ada yang makomnya makom asbab ibadah itu ada dengan bisa prasarana tempat pakaian ini saya bisa jadi ibadah bisa menutup aurat ibadah apa enggak ibadah ibu punya pakaian udah diterima oleh Allah tapi ibu buka aurat rambut kemana-mana satu rambut rambut 70 tahun dan terima ibadahnya sama Allah mau nggak berarti ibu nggak ibadah ibu mau naik sepeda kemana-mana selfie pilihnya sexy kuatnya mau kelihatan itu dosanya loh biasa suami dapat dosa anak-anak semua dosa ya kan apalagi suami yang membiarkan maka sekarang ayo kita jaga suami istri ya Oh sedikit sedikit lagi jadi yang kita pelajari apa hati kalau udah hati diperlajar di keegoisan kita akan bilang lanjut lagi jadi makomnya ada dua satu apa Bu Pak tajirin kedua Pak asbab makom asbab sekarang makom asbab asbab itu sebab saya bisa kain karena sebab nah Allah kasih makom ini ada kriteria tanda-tanda ibu masuk ke makom asbab bapak tajirin kalau asbab itu sebab kita bisa usaha apa blablabla kalau tajirin langsung tanpa usaha tanpa kerja Hai Pak Bapak nggak usah kerja ngawiri sholat dikit-kit uang datang sendiri enggak langsung jangka tiba-tiba orang namu kasih uang siapa ini banyak para wali di sini sini agak banyak ya ulama ya dikit-kit abang saya nggak begitu senang sebuah dia nggak punya usaha nggak punya kerja namanya numpuh saya nggak bangun sumpah yang dimulai seluruh itu tamu dari pagi sampai sore main malam saya kesan atus tumpah banyak istri gua pakai itu menyebabkan minimal lima puluh ratusan dia nggak kerja rusak dia diketin dengan Allah ini namanya tajirin tajirin itu tingkatannya ibu mungkin kayak gini ada keinginan daun bisa jadi kuat itu mungkin udah tingkatan maklumnya kita nggak bisa nah tadi udah deket sama Allah wali-wali kawahnya nah sekarang bapak masuk nggak kalau nggak masuk sama asbab pindah ke tajirin asbab itu kayak gimana ini dikatakan bu dalam ini ada kriteria asbab coba bapak ibu masuk nggak ini untuk belajar sedikit tanda-tanda orang yang direstui Allah tanda-tanda orang yang disetujui oleh Allah di dalam kehidupannya ibu termasuk apa bapak nggak contoh satu khusul kipaya wal muwasa tirin ku koroi wal masyakir artinya usaha kita apa yang bapak ibu kerjakan itu apakah cukup untuk keperluan dirinya keluarganya dan bisa membantu orang lain membantu orang makin miskin kira-kira ibu masuk nggak sama ibu sama bapak yang pertama memenuhi kecukupan ibu itu tanda direstui oleh Allah usaha kita kerja kita ibu bisa bekerja sama bapak bisa membantu anak keluarga dan bisa membantu orang lain kira-kira bapak ibu masuk itu atau nggak masuk nggak masuk alhamdulillah ibu bapak ditanya kok dia baca masih hidup alhamdulillah masuk nggak masuk kedua berarti ibu diinjenir nih usahanya aku masuk mako asbab yang kedua yang dia jalankan tidak mengganggu dia dari mikir kepada Allah ibu bapak bisnis ibu bapak apa kerja tangi agri polisi tentara sama aja apalagi aku teker dokter perawat bidang ataupun guru disaat bikir ibu bisa bikin diinjenir nih amaran-amaran jarang berarti itu Tandanya ibu masuk mako asbab direskui di apa setuju oleh Allah langsung pada tangannya ketiga ini masuk lagi nggak layak lurul asbat ilama haramullah usaha ibu bapak ini tidak menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah usaha ini murni tidak membawa yang diharamkan jadi kalau usaha bapak banyak haramnya berarti gak diizinkan segera pindah ke makhluk tajri atau gak cocok dari 6 ini dan lain-lain tapi sesuatu ini bapak alhamdulillah tidak ada yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah lanjut berarti usahanya berarti kita ada keempat ma'a syaratul ma'a syaratul abro yaitu berusaha dengan orang-orang baik usaha bapak kerja bapak itu dalam keadaan baik, di lingkungan baik dan dapat orang-orang baik berarti lanjut kalau bapak sudah tidak ada di lingkungan orang baik hasilnya tidak baik orang-orang tidak baik jalan dilanjut yang kelima mujana batul ashram menjauhi dari sesuatu yang jahat apa sobok menyobok bapak ibu dijauhkan sama Allah dalam sebabnya itu tidak ada dari sobok menyual tidak ada dari narkoba tidak ada dari puli-puli berarti bapak direstui izin Allah untuk kerja bapak lanjutkan ya ada dia menurut saya guru mau nyobok apa saya guru tekan apa saya bapak ini terus yang disobok apa saya bukan pejabat eh bapak bapak bukan pejabat tiba-tiba mohon maaf ya kalau ada ujian dengan ini eh tiba-tiba bisa anak kita pingin ini nyobok ke yang lain mungkin gak mungkin anak kita hanya mohon maaf bapak pernah ada tetangga jangan tetangga lah kita mau masuk PNS aja nyobok itu berarti bapak hijab kohul MOU dengan merahkan bapak ibu bangga anaknya PNS pekerja kantor tapi dengan sogokan 100 juta akhirnya mohon maaf makanya banyak kasus kenapa korupsi itu karena udah beli kapalannya udah banyak keluar hasil pinjam ngutar bodohin rakyat akhirnya korupsi rakyat jalan-jalan ke luar negeri beli uang ratusan juta uang ini orang yang kena corona orang yang sakit hati eh malahan uangannya misalnya dan sebagainya atau apapun bapak ibu yang PNS tadi berarti bapak sama ibu sudah mencapakati neraka berarti investasi neraka dengan swab maka hati-hati ibu jangan bangga anak kita kerja maka hari ini belajarlah hati belajarlah ikhlas dimanapun anak kita belajar makanya ibu kalau anak kita sudah disertong budaya dari atas sungguh-sungguh budaya dari atasnya bagus nganjilah deketin dengan masjid deketin dengan madrasah deketin dengan DPQ deketin dengan kondok dijamin bagi saya bukan dijamin surganya dijamin insyaallah baiknya karena berkumpul dengan orang baik muja rasatuh solihin maka insyaallah Allah mudahkan pancaran pancaran kebaikannya memancar ibu bapak yang dulu belum pernah kondok gak apa-apa anak kita lah yang sekarang mulai untuk dekat dengan majistat link dekat dengan Quran bapak ibu tinggal toban jangan dilanjutin lagi anak kita gak bisa naji anak kita gak bisa ini betul gak udah stop aja siap stop yuk anak kita bapak saya tanya bapak kenapa anak bapak sekolah-sekolah islam kenapa sekolah kristen atau umum kira-kira 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 akhlaknya lebih baik daripada orang tuanya akhlak lebih baik daripada orang tuanya terus ibu kira-kira apa bu selain ini kenapa kira-kira yang lebih 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 solid dari orang tuanya kalau bapak apa saya pengennya anak saya lebih bisa melihat dikenang agama lebih bisa melihat orang tuanya ada orang tua ibu apa selain ini sama rata-rata ingin bisa hadisnya beranggir ya kan nah sekarang pertanyaannya bapak ibu mau gak berubah anaknya pengen akhlaknya dengan bapak bisa lebih baik sekarang kira-kira kuncinya bapak mau berubah sama ibu kira-kira kalau pengen anaknya lebih baik pengen gak pengen lah sekarang anaknya suruh baik anaknya baik kalau bapak ibunya tidak mau berubah ya kan maka rugi maka hari ini pelajaran kita adalah pelajar terbaik sedikit saya meladukkan yang tadi maka hari ini ayo kita belajar merubah diri menjadi yang terbaik apa yang terbaik hatinya perbaiki mindsetnya perbaiki anak ditipkan dengan orang-orang soli dibantu dengan kita merubah orang-orang soli cara baca koran di rumah bapak ibunya baca kalau enggak belajar ikhlo tadi ajarkan sholawah ajarkan jamaah maka nanti bu bapak itu sekolah sekolah islam dibantu di rumah kuat dengan bapak ibunya saya jamin itu akan menjadi budaya besok bapak ibu anaknya nikah nikahnya nanti dijadakan dengan orang-orang yang soleh-soleh karena bapak ibu sudah ada niat di hati yang ini Allah yang akan menggerakkan jangan takut dengan dunia aduh aku nanti nikahnya nanti dapat orang kaya takut gak bisa apa-apa ketakutan kita kenapa karena kita hanya dengan dunia aja yakin makanya saya diajarkan dulu sama orang tua bapak bapak saya nikah tanpa megang uang tanpa megang harta dan tanpa bawa-bawaan turun kemurun saya nikah gak bawa-bawaan sampai diketawain di jawa saya nikah biasanya disudarkan bawa-bawaan saya turun kemurun dan saya waktu kesini saya gak bawa apa-apa saya bawa diri saya bawa karakter saya bawa alat saya bisa ini saya itu sudah mau apalagi sudah cukup bukti sejarah saya bawa bawa rombongan dengan bawa enggak bukan pelit ya galang gak ada ada tapi bagi Allah yakin Allah akan memudahkan jalannya anak kita ajakkan lanjut terakhir yang yang 6 adanya niat yang baik kalau sudah bapak niat yang baik maka dapatnya baik eh dari 6 ini gak ada tanda-tanda asbab suami kita kerja gak ada disini semua kok gak ada maka segera pindah ke makhluk ajri ibu bapak cari kiai ulama yang dekat dengan Allah belajarlah menjadi ahli pikir ahli quran tiba-tiba bapak besok banyak kamu bintawinit ke bapak percaya apa uangnya banyak gak usah kerja apapun karena itu memang makhluknya berbeda ini jalan yang lain kamu kok gak usaha kok kamu gak usaha duitnya banyak jalan-jalan kamu ngikut tuyul bapak sering lihat ulama duitnya banyak mobilnya kita ganti ketimbang bapak pengusaha mobilnya cuma itu aja tapi ulama itu mobilnya enam tujuh banyak pingin alpah datang coba lihat alpah mobilnya alpah fortuna pajero innova kan mobil keren dari mana coba Allah orang orang lain orang lain jauh-jauh pada Nur Nur Nerman biop soalnya ke abah saya ngaji tiap juman ke abah pokoknya deketin ada gurunya al-marhum namanya Muhammad Syekh Muhammad al-lawi Yahya Syekh Muhammad al-lawi al-maliki beliau punya tiga sumber sumbernya ilmu ilmunya luar biasa menghasilkan ulama-ulama terkenal dan dia sering mesen kepada satu-satunya jangan banyak dibisniskan kalau ngaji kalau untuk ini kalau bisa bagi duit eh subhanallah dulu ada bulit-bulitnya habib-habib cerita bu kalau ngaji tiba-tiba dikasih duit sama dia uangnya banyak iqiyah itu uangnya banyak kedua bu sumber ilmu ilmunya banyak duitnya banyak sumber hidupnya kegantengannya ganteng ilmunya mantap duitnya banyak siapa yang menyali dia udah makam tajri nah belajar lagi dari para ulama-ulama yang sudah makam itu maka hari ini bapak ibu kalau sudah tinggal asbat sudah gak usah pindah ke makam tajri seapa usah usaha gak usah kerja tinggal wede ibu gak punya makam itu jangan jangan gak usah pindah itu nanti jadinya syahwatu kehofi ya jadi celaka nanti ibu dia punya apa namanya ibu gak usah lah atau orang yang udah kayak apa pakai ulama-ulama tinggi usah udah lah ini udah punya dapet dari sini mau bisnis disini gak usah udah cukup itu itu namanya turun derajat ini hito turun minal himah jadi dia turun derajatnya turun ini hito turun anil himah aliyah turun tingkat dari tajrid ke makom karena tidak semua orang dikasih makom tajrid maka saya makomnya makom kasbah yang penting saya bisa bekerja saya bisa dikir di saat sholat saya bisa sholat berjamah di saat ngaji saya bisa ngaji cukup sudah ya baik lanjut ayah bunah yang diridoi dan cintai semoga mengecepat anugerah terindah suami yang sudah gak usah menyesal suami yang gak bisa sholat jamaah suami yang ngeyel suami yang angel kurin menih gak usah menyesal maka gue ini yang belum nikah jadi suami yang sorry ibu guru yang belum nikah guru gue lihat yang lain semoga dimudahkan jodohnya dari sekarang yang soli rajin sholat ibu yang sudah dapat suami gak usah nyesel cari lagi jangan nikmatin perbaiki ayah gak usah menyesel kalau istrinya ngeyel dikit-dikit udah nikmatin nikmatin ajarkan jadi contoh dari hati semua sudah digerakin udah takdir dari Allah saya punya istri ini udah takdir udah dicutupin Allah udah nyiapin dari arasnya bapak punya anak kayak gini sudah takdir jadi gak usah gak usah nyesel gak usah malah nikmatin ya Allah engkau lah yang menggerakkan semuanya kami tinggal usaha kami tinggal mendoakan kami tinggal deketin engkau lah hanya engkau karena mereka bagikan wayang cukup paham ya kalau udah hati yang berbicara mohon maaf insya Allah anak kita akan ada orang-orang yang sorry tapi kalau hanya egois hanya marah-marah mohon maaf yang terjadi anak tidak bisa diatur mau kerja gak bisa kerja yang ada stres galau stres galau ibu tahu ujian orang yang kajrit orang yang mako kajrit ujiannya apa galau dalam keimanan karena dia ngobili deket dengan Allah muruk ngaji ke orang-orang jat tiba-tiba Allah kasih ujiannya apa enggak langsung buk uang datang berjualnya panjang muruk mati gak dapet ini gak dapet ini ya kan tiba-tiba apa itu tiba-tiba dasar itu bisa galau ibu sekarang makong asbab nikmati sama ayah dikasih uang bisa beli mobil bisa beli motor bisa beli rumah punya anak orang yang makong kajit bu lama bu akhirnya dia wiri dia dikirim Allah tiba-tiba pingin ini gak ada ini ujian hanya galau keimanan maka bapak itu jangan sampai mau pindah ah ini juga mau wiri bisa kayak ini udah ibu nikmatin makong yang ada sekarang nikmatin anak yang ada makong yang sudah dikasih Allah nikmatin oke lanjut sedikit ayo mudah masih hidup alamat maka semangat sekarang apa tujuan kita hari ini belajar disini yaitu menjadi orang tua yang dirintukan orang tua yang dibanggakan orang tua yang dicintai oleh anak-anaknya oleh keluarganya hari ini bagi ibu wawin khusus menjadi ibu adalah sebuah karir ibu ini karir terhebat wawin ini anak 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu sepanjang tahun sepanjang hidup karir ibu keren kan apa tidak ada cuti gak ada cuti bu tidak ada gaji tidak ada bonus tidak ada uang lembut tidak ada tunjangan bener gak dan tidak ada karena tidak dihargai sama suami udah ngepel udah masak udah nyuci udah kerja anak tiba-tiba suami marah-marah kan menyebarkan kalau ibu gak punya hati yang ikhlas dan tulus bisa gelut bisa cekcok bisa cerai kenapa hati tidak diperbaikin yang ada nyesel punya suami kayak gini karena ibu udah 24 jam menurusin anak eh tiba-tiba dimarahin disinilah ibu mohon maaf maka hal ini perbaiki hati ibu ibu ayah perbaiki ibu istri yang bawel istri yang cerewet istri yang banyak nomel istri yang sukanya status di facebook dengerin ibu-ibu kalau yang status itu yang baik-baik gak usah jelek-jelek kalau yang status itu gak usah ngeluh kalau yang status di medsos itu gak usah jelekin suami gak usah jendir suami kalau yang status harus yang motivasi untuk diri karena yang baca mantan ibu bener gak bu yang baca itu teman ibu yang baca itu teman kerja ibu yang baca itu teman-teman guru sampai selam atau guru ibu begitu pun bapak kalau yang status yang baca juga para mantannya ya iya diawiri kan sama mantannya alhamdulillah cerai saya bisa masuk ini setan masuk wah si bapak ini statusnya jelek-jelek berarti ada masalah dengan istrinya alhamdulillah saatnya saya mas ada masalah ya nah gak mulai kok tau lihat di facebook santai mas tetap semangat mas udah sok motivator santai saya tolain mas kamu kok baik dari dulu kok kamu tidak pernah berubah kamu selalu menjadi motivator saya wah si mulai pendekatan sudah makan belum? belum makan yola mulai janjian akhirnya bla 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 bener gak? tanjur ayah ibu sekarang ibu harus bangga dan bahagia mobil khusus buat ibu dulu karena surat tugas ibu langsung ditandatani oleh Allah Allah kasih anugerah ibu baca kita ditandatani kerja itu beneran bonusnya nanti ibu insya Allah surga amin bonusnya ibu insya Allah diridui maka ibu harapan ibu yaitu cari rido jemput rido dan rahmat ke Allah tidak usah puluh puluh jadi anak ibu dikasih anak seperti apapun nikmatin pahalanya malir pahalanya malir dan dia besok menjadi investasi kita di surga ya Allah amin gak usah takut dengan anak-anak kita sebandel apapun dibilang sama kita senakal apapun bismillah saya punya adik senakal suka minum bukan bohong sekarang hati quran'an sekarang alamnya bagus kenapa? saya yakin doa orang tua dengan ikhlas saya yakin amalan ibu saya yakin makanya saya sering minta bu amalan mama apa amalan bapak apa saya minta wiliknya apa kalau bisa saya amalkan saya kasihkan ke istri saya ini amalkan istri saya kalau ketemu ibu selalu minta amalan saya kalau ketemu ulama saya minta ijazahan ijazah itu amalan minta ijazah pak wiliknya apa semoga anak saya bisa ngikutin biar kayak bapak biar kayak turunannya sehingga saya jadi muhibi udah itu aja makanya kalau gak deket dengan orang yang baik maka jadinya baik itu kuncinya bisa tidak baik itu proses itu memang takdir Allah gak apa-apa santriannya maka tadi terdapat istri yang gak soli takdir paham ya ibu juga dapat suaminya gak soli takdir iya Allah ibu dijauhkan dengan suaminya takdir bu anik suaminya kalimantan takdir iya Allah iya kan iya bukan bokar memang bu anik suaminya kalimantan takdir suami kita di malaysia takdir bener gak istri saya di rumah takdir alhamdulillah bapak ibu yang suami istri dekat di rumah alhamdulillah takdir orang lain yang jauh-jauh ada di hongkong ada di kuali yang takdir yang penting jangan bohongin suami jangan bohongin istri bu anik disini suami kalimantan jangan hati-hati jangan banyak keluar rumah kecuali disini paham ya lanjut lagi gak usah bahas suami anak dalam mindset pola seorang tua ibu bapak setiap anak dilahirkan fitrah tergantung apa tergantung ayah ibunya nahudi nasroni atau majusi maka hari ini ayah bunda perbaiki apapun yang kedua maka sekarang merawat niat ibu ibaratkan sungai yang mengalir dari atas ke bawah dari apa hilir ke hulu eh hulu ke hilir gimana sih hulu ke hilir kan tujuannya kan jelas pasti dari hulu ke hilir airnya itu sama ya kan bagaikan ibarat teko di teko ini susu maka yang diturunkan jadinya apa ya susu kalau disini kopi jadi kopi karena udah dari awal gak lihatnya bikin kopi jadi kopi bikin teh jadi teh niat ibaratkan alamat ibu tulis alamat ngirim kacamata ngirim kemas hei kemana yaudah tujuannya udah jelas di awal menulis kalau salah alamat yaitu ayo tim-tim ya kan itu proses ada ujian salah alamat kemalahku gak bisa nyampe tapi ujung-ujungnya nyampe maka hari ini rawat niat niat kita didik anak karena Allah jangan karena mohon maaf harta bapak merasa punya banyak serahkan ke yang lain serahkan ke sekolah pandemi udah urusannya anak jangan saya siap bantu tapi kita harus banyak komunikasi dengan anak maka itulah yang harus kita perbaiki orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari keriduan kami kata Allah benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang berbuat kebaikan orang yang udah dekat dengan Allah bu walahopun alaihim walahu yahzadun tidak ada khawatir tidak ada ketakutan tidak ada kebimbangan yang ini apa deketin hati kita perbaiki hati kita mindset kita Allah 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 maka anaknya walau lillah bapak ibu lillah lillah kerja tapi lillah maka insyaallah amin ya maka sekarang bu kuncinya apa pak ini corona gimana ngatasinya ngatasinya adalah deketin ikutin petunjuk nabi dan Allah jadilah khawatir alaihim walahum yahzadun percaya tidak akan takut corona sebaik apapun corona selama apapun gak usah takut ternyata Allah masih ngasih rizki buktinya bapak ibu masih hidup bener gak anak-anak bukti masih hidup sahabat-sahabat kita yang sudah terkena corona semoga surga mari sahabat ini saya ya kena corona meninggal semoga surganya ya ada sahabat kita yang kena ini doain aja ibu yang gak kena jangan minta doa kena kalau dapet duit sekarang kan di coronakan bener gak dapet 60 juta dapet 30 juta bisa yang di coronakan ada itu oknu udang sakit jantung dia memang sakit jantung bawahnya dibikin corona udah ngaput corona dapet sumbangan gak kan gak usah nah sekarang udah oknu tuh banyak tapi mudah-mudahan itu hoak aja tidak bener amin semoga kita yang sakit meninggalnya yang meninggalnya sebenarnya dengan ini jangan corona kalau udah corona gak bisa tak zia gak bisa latin sama kita-kita langsung ke makam kan sendiri ya bu ayo jauhi masyarakat tetangga ya Allah jadinya amin ya padahal itu kan penyakit dia sudah eh kita bener mohon maaf ya mudah-mudahan kita tidak termasuk itu amin lanjut lagi ayah bunda sampai disini ayat ada pertanyaan dulu saya lanjut ikhlas sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap rito Allah jadi intinya mengharap rito Allah sudah mau ke surga menerahkan terserah Allah amin ya jangan membanggakan dengan amalan ibu yang penting amal baik amal positif cukup dan rito nya kita dapatkan dari Allah amin itu yang kita inginkan saya gak tau surga penerahkan karena kita gak tau ibu meninggalnya sama ayah gak tau dalam keadaan apa saya maka istri ya Allah saya minta istri doakin kalau abim meninggal musnah abim pas sholat pinginnya pas sujud pinginnya pas dimukkah pinginnya pas lagi ziaran kemah rasulullah saya meninggal tapi gak tau kapan tapi jangan sekarang ya mi tapi lah saya masih punya anak-anak tapi takdir Allah saya gak tau catatan saya bapak juga gak tau catatannya dimana makanya berhubung kebaikan paham ya yuk hari ini perbaiki amalan kita menjemput ribu dan rahmatnya Allah sehingga kita mendapat karunia terbaik dari Allah untuk siapa anak kita keluarga kita ngapain lagi sih hidup kalau gak dapat ribu Allah ibu bapak capek-capek kerja dan buat anak buat istri ngapain capek moyo ibu sampai gak bisa dikir ibu sampai gak bisa didik anak ibu sampai anak-anak gak ada turunan bisa Quran apalagi baca kita puni Quran aja gak bisa ini gak apa-apa lah kita puni gak bisa Quran sholat jamaah itu cukup sorry ya ayah bunda mendidik anak itu dengan hati dan kasih sayang setiap anak ingin diterima setiap anak ingin dihargai setiap anak ingin disayang ingin dimuliakan ingin dibahagiakan ingin diperhatikan dan ingin didengarkan perasaannya anak itu ingin dididik untuk menjadi dirinya maka tugas ayah bunda bangkitkan semangatnya tugas ayah bunda bangkitkan motivasi ibadahnya motivasi semangat belajarnya MSD SMP SMA sampai kuliah dimotivasi sampai ngaji sampai mondo motivasi dan jadilah dirinya jangan kayak bapak ibunya saya kayak gini saya keberharap anak saya kayak bapaknya saya gak minta saya minta enggak jadilah orang yang bermanfaat seperti dirimu jadilah dirimu sendiri entah saya gak tau kamu jodohnya Pak Kiai entah gak tau kamu jodohnya ulama ayah abis cuma berangin jadilah wanita solehah kita kuning pelajari mafarin Al-Quran habisnya yang benar sudah kerja dimana terserah kamu mau kerja enggak yang penting Allah berakhir maka saya yakin kalau orang yang terbaik sudah itu aja anak saya perempuan anak saya laki-laki itu beda lagi ini kan ini perempuan yang berlip solehah kamu nurut sama suami bisa masak cintai setiap saat ayah eh nah akhir lopet terus ya ajarin lopet gini atau gini terserah ajarkan anak kamu cintai apapun pekerjaanmu cintai suami jangan kau sakitin cukup itu aja kalau kalau kamu udah melawan suami kamu gak ini maka jangan harap kamu akan bahagia dunia anak laki-laki saya ajarkan nanti nah yuk mulai alatnya jamah yang terbaiki kamu dapat istri yang solehah miliki skill yang bagus miliki kemampuan yang bagus maka kamu nanti Allah akan berikan yang terbaik buatmu saya minta pekerjaan apa buat anak saya saya minta saya misalnya nanti ingin mener takdir dah saya dah yakin Allah dah nakdirkan anak saya seperti apa saya yakin dia harus sudah ada ya kan saya dah yakin anak itu udah dicakup sama Allah jadi jangan khawatir tinggal apa ikutin petunjuknya makalah khopon alim walahu yang bisa ngaji alat bagus syukur-syukur sekolahnya bagus prestasinya bagus karyakannya bagus itu bonus paham anak kita prestasi bisa olimpiado ke luar negeri bonus kita bisa jalan-jalan ke luar negeri bonus Allah kasih ya kan itu bonus aja lanjut kita berkomunikasi dengan bahasa hati oke dilihat lagi selainnya komunikasi logika contoh kita sering memerintah ini logika kamu ini pokoknya harus begini nak mama pingin kamu besok harus kayak ibu ibu perawat kamu harus diperawat nah ini pokoknya ibu buka kacamata buka kacamata ibu usaha emas tidak nah kita sering kan pokoknya kamu belajar 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 titik liat matanya bu ya Allah anak liat mata ibunya kayak hantu kemak lampir mama kok emak lampir kalau anak yang bilang emak lampir berarti ibu ngacat mencermin berarti lah dan sebagainya anak sudah boring makanya jangan sampai nimpul apa bless apa bless lupa lagi apa boring anak sudah bosan di rumah kenapa anak orang tuanya galak cerewet bosan tidak dirimukan kita dibanggakan kedua apa L lonely syndrome merasa kesepian padahal bapaknya ada ibunya ada merasa sepi akhirnya dia main sendiri tiga angry banyak marah tantrum marahan kenapa karena bapak ibunya cerewet bawel bikin dia wajahnya padahal ibunya cakep cantik tapi muka bagi dia adalah jenat pampir karena udah tidak nyaman kenapa merintah terus pokoknya ini bangun terus orangnya dari sini anak bingung bawa cewek lanjut tujuan orang tuapa mengendalikan situasi dan melalikan masalah dengan cepat pokoknya kamu sudah cepat itu ada saatnya juga pesan yang ditangkapkan anak harus padu dan tidak punya pilihan anak bisa memilih karena kamu harus nah seharusnya apa pakai hati bimbing membimbing ayo nak kita lakukan barang yuk yuk ayah ingin tahu bunda ingin tahu gimana oh kita yang udah tahu kurang-kurang tahu lakukan barang main barang oh belajar itu adalah proses belajar itu apa bukan hasil tapi apa proses pesan yang ditangkap anak apa menayomi anak merasa terayomi ya Allah bapak ibu kok baik banget ya kok mau main barang pekerja barang pekerjaan barang ini yang ditangkap kedua menyalahkan nah kan karena kamu tidak mau ini jadinya gini kan ibu serga itu kan bener kan gak turun sama ibu kan jadi anak itu tertuju langsung sudah disalahkan tujuan itu apa memberitahu kesalahan anak ada saatnya juga memberi kesalahan anak dengan cara yang baik dengan langsung menunjuk gini menyalahkan gini dengan cara yang baik coba lihat kalau kamu melakukan kayak gini nah maka bakal terjadi kayak gini maka itu pilihan bagi kamu mau surga apa neraka mau jelek apa buruk itu ada di tangan kamu kalau kamu pegang ini maka kamu akan terbakar kalau kamu gak pegang ini kamu akan selamat maka itu pilihan kamu mau yang mana halo anak itu takut-takutin awas api hati-hati api mati akhirnya gak jadi solusi anak gak ada pilihan yaudah mati aja air padahal anak itu berani mati mati pikirnya mati bukan solusi nah nah ini air coba kalau menghadapi air kamu hati-hati ada pelampung boleh pakai pelampung ada bar kalau mau renang belajar cara renang suatu saat ada banjir suatu saat ada air kamu bisa mengatasi itu bukan jadi akhirnya anak jadi takut akhir suatu saat ada badan anak tak bisa renang kenapa ada orang tua yang suka menyalahkan makanya arahkan dengan cara yang baik maka anak akan apa pesan ke anak anak merasa merasa mengerti anak merasa mampu dan dimengerti atas kemampuannya itu yang harus kita lakukan ketiga meremehkan masa itu aja gak bisa sih kamu tuh kayak itu sih gak bisa-bisa kayak men kan gak meremehkan kamu tuh ini-ini tujuan orang tua menunjukkan ketidakmampuan anak dan orang tua merasa lebih tahu pesan yang ditanggapkan apa merasa tidak berharga di mata ibu dan bapak merasa tidak mampu di mata ayah ibu tapi memotivasi nah bapak ibu yakin dengan kemampuan kamu ibu bapak yakin kamu bisa coba butikan anak merasa dihargai anak merasa mampu anak merasa berharga karena ayah bunda udah menghargai ayah bunda yang dicerima Allah jangan banyak membandingkan meremehkan menyalahkan anak kita atau penyakit disini lihat ada Andi F. Noya Andi F. Noya itu pemangku acara TV tau kan bu pak TV kick and D oh gak punya TV ya sama berarti saya lihat kick and D ini sering di Youtube di apa ya TV apa Metro 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 TV kick and D ini bertahun-tahun mencari keberadaan gurunya bu guru SD nya ibu anak namanya begitu lekat di hatinya karena sikap dan kata-katanya salah satu peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh Andi adalah apa ketika ia begitu terpuruk akibat kekalahan dia dalam sebuah kompetisi antarkelas namanya di kita dong namanya kelas meeting si Andi kalah kan kita kalau kalah langsung berkini ya masa kena anak dibully teman-teman wuuu kalah kalah anjlo kayak saya bu SMP pidato ceramah lupa teksnya waktu SMP kelas 1 itu bu mohon maaf saya gak ada pemotivasi waktu itu saya hancur bu kenci ikeranak saya udah pakai gaya pede banget pakai gaya agung dari solban saya ceramah waktu itu SMP kelas 1 mujahadah lomba pidato antar asrama di Puan Pusantren anjlo saya dibully bisa-bisa wuuu turun turun karena ditaran-ditaran lupa bu mau nangin apa pidato turun saingan-saingan yang lain nyurakin saya itu saya bener-bener ada satu guru yang nyakitin saya wuuu gitu aja gak bisa kemen itu langsung sakit hati saya bu saya tutup mic saya kabur bu pak akhirnya saya nangis di kamar saya mungkupi bu dibang saya harus bisa ceramah tapi guru itu mungkin sudah memotivasi karena ikuti-ikutan yang lain wuuu mungkin gak gituin akhirnya saya tantang guru itu suatu saat saya akan tantang kau lomba pidato ceramah sama saya eh Allah izinkan guru itu masih muda guru saya mungkin kakak kelas tapi tingkatannya dia udah bidat enam tahunan namanya gak saya sebutkan takut dicari di facebook akhirnya ngebully saya tapi bagi saya akhirnya saya dendam dendam dulunya dendamnya negatif bu ingin aku malukan lagi dia niatnya tapi saya ingin saya ingin bisa pindah ceramah waktu itu ada lomba pidato guru saya kan biasa ikut lomba pidato dan selalu juara satu dan dia asisten kiai kalau ceramah kemana saya bilang suatu saat saya juga bisa asisten kiai dia paling baru 100 orang saya besok sejuta umat saya belajar MZ bu MZ itu tulis tapi sejuta umat saya nonton dan idola saya itu Pak MZ sampai saya bilang gaya MZ saya kuasai bu waktu itu Assalamualaikum hakikat kuasa membentuk manusia bertakwa tidak mengendalian diri masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan maka kalau kita diberikan kuasa terizki disana ada anak yatim jaga jaga dua iklan layanan ini terselenggar atas kerjasama RCTI dan lakukan penyegang jangka ketika saya sampai bu ngikutin gaya MZ di TV saya di podo itu bu kalau ada jagoan MZ ceramah saya kabur saya gak ngaji saya langsung ke warung warung dekat pada warung namanya beneneng saya masih ingat beneneng sekarang ke MZ kamu tuh apa sih sama MZ pokoknya setel di setel saya ngaji saya hilangin saya gak ngaji dicari sama Kiai mana sebenarnya terserah saya lompat eh lompat anak saya dapat juara satu sampai provinsi saya sampai kompater SMA ikutin lagi antar ponor ternyata saya dapat juara saya bilang wuh cemen ternyata saya bisa bilang gitu bu karena saya gak juara halo halo begitu pun Andi akhirnya dalam kalutnya bu anak hadir bu di saat dia galau sakit dibuli bu anak hadir mendekat waktu SD si Andi dan menghiburnya bu anak menghiburannya dengan kalimat yang berdentang jantungnya amat kuat di hati Andi sumur hidupnya dia gak bisa terlupakan si Andi itu sama kaya selopo SD terlupakan sama bu pasah Romi berubah seharap saya apa Andi bilang Andi kata si kamu anak pandai kamu tak perlu cemas dengan kepandaian mengarang si Andi dulu jauh maran lemay bu Ana yakin kelanko akan menjadi seorang wartawan yang handal waktu SD bu kelanko besok bakal wartawan yang handal sekarang jadi berpuluh tahun kemudian Andi berhasil bertemu dengan sang guru dan ia menangis ketika mengucapkan bu Ana terima kasih kini saya menjadi wartawan handal bayaran saya bu satu kali mau berapa dia banyak bu gak saya sebutkan pak peluk mau bukan hanya itu kata-kata kata dia kata-kata bu Ana telah membangkitkan kepercayaan dirinya untuk selalu semangat ini saran saya kenapa ngomong kayak gini katakan apa yang ibu bapak mau untuk siapa diri dan anak kita apa bapak ibu bilang ke anak nah bapak ibu senang kamu rajin bapak ibu senang kamu pintar bapak ibu senang dan bahagia kamu jadi anak yang baik dan sholat bapak ibu senang kamu hati-hati dalam menghadapi sesuatu bapak ibu senang kamu selalu tepat waktu kalau sholat bapak ibu senang kamu selalu membiasakan baca Al-Quran ini ya Allah ini Quran baca kamu kan punya mata kan anak anak itu hidupin lagi kan kamu punya kaki nah sholat kan gak sholat nanti kamu lagi ngapain coba dimarahin lagi anak mau ngurut apa enggak mau ngomong ngak kesehatan coba 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 daik may puji bapak bang ibu bang senang kalau sholat tepat waktu kan anak dibilang tepat waktu walaupun dia sering tepat waktu pujian oke paham lup oke lanjut dengerin ini kata mutiara dicek menurut Teresa kata-kata yang indah bisa saja singkat dan mudah di ucapkan tetapi gemaknya tidak pernah berakhir ulang ibu yuk ayah macam 1 kata-kata yang indah bisa saja singkat dan mudah di ucapkan tetapi gemaknya tidak pernah berakhir terus dengg dengg terngiang-ngiang saya dulu punya guru bahasa alam tapi pasal awami semua guru habis 90% membully saya saya anak O2 on muli 28 ranking saya 28 saya bisa baca kelas 4 SD bu mohon maaf saya bisa kayak gini dulu gak bisa baca bu kelas 4 baru bisa baca saya mohon maaf ujian nilainya 5 rata-rata 6 dan merah semua bu rata-rata hanya 1 guru bahasa Arab masih tengiang almarhum semoga semoga surga bagi pasal awami apa si basal ini cuma liat ke saya dan tulisan Arab keren bercahaya bangganya dipuji oleh masak Roni sampai saya kemiak pulang sekolah saya jalan sama si Agus Salim saya dibaca lagi terus tulisan Arab saya bagus si Agus membully saya abus-abus saya saya sakit hati sampai sekarang saya dendam sama si Agus terus kemarin ada reunian grup SD grup MI dan aku butuh uang enggak kamu yang harus membully saya aku beli pekerjaan memang aku enggak kamu meniksa saya dulu sampai SMS saya masih tersiksa dengan katakan kamu kamu gak pernah menguji saya dia duduk making satu terus aku itu pintar bukan satu kadang satu sama si Nunu yang lebih pintar kadang dia kadang dia pintar saya sering belajar sama dia tapi membully saya habis-habis saya dendam sama dia saya dendam sama guru matematik semua guru saya dendam kecuali pasal ini karena yang lain bilang saya bodoh nakal usil gak bisa gak bisa antem saya itu di kelas mohon mabu lebih parah dengan anak saya sekarang saya perosotin celana perempuan itu lakuan saya anak-anak kerasnya semua saya lakukan gimana gak nangis semua temen saya guru semua selesai kerjain karena akulah dia juga menggina saya dan saya tidak pernah ada kata-kata bagus untuk sayur dari guru saya mohon maaf saya di sekolah MT waktu itu yang ada negatif negatif yang ada klaim apa saya anak nakal bandel anak usil dan anak gak bisa apa-apa maka saya gak pernah mencangun di alam bahasa 24 ternyata apa orang kuala yang bisa memotivasi nah kamu berhasil ibu saya cuma lihat jadi tatap wajah mama saya tatap karena dia cantik anak mama kamu besok bakal jadi orang hebat bisa ceramah kemana-mana keliling Indonesia akhirnya bener ternyata saya bisa keliling Indonesia saya bisa keliling jadi daki bukan hanya sejuta umat saya ratusan umat saya keliling ribuan tiap minggu saya keliling bisa sapu tapi bisa dua ribu orang saya ingat teringat apa kata-kata indah yang singkat dari mama saya ternyata mudah di ucapkan tetapi gemar yang tidak pernah berakhir sampai sekarang ternyata ibu saya mudah-mudahan surga alam rumah guru basa arab saya mudah-mudahan surga amin ibu sekarang apa sulitnya kata-kata indah di ucapkan buat anak kita apa sulitnya sih gak bayar gratis kok amin yang ada marahim lagi ayo mudah yuk kita mulai sekarang seburuk apapun suatu kejadian bila dilihat dengan hati hati dan pikiran yang positif maka hasilnya positif peristiwanya tidaklah penting tetapi respon terhadap peristiwa itu adalah segala-segalanya anak kita melakukan apa tidaklah penting tapi respon kita kepada anak itu yang lebih penting yuk hadapi anak yang baik pelajaran yang kita petikan hari ini dia melihat anaknya dari kacamata hati dengan demikian dia berikan kasih sayang dan cinta yang terus ayah bunda yuk kita sadari bahwa anak adalah titan Allah oleh karenanya kita jaga dengan kearifan dia sadar sebagai orang tua yuk sadari sebagai orang tua karena anak adalah pilihan dari satu cinta dengan demikian curahkan perhatian dan hidup kita untuk anak-anak dan keluarga kita nyawa kita adalah dari Allah dan nyawa kita adalah berharga banget maka kesempatan tidak akan balik aku akan membesarkannya anak-anak kita dengan setenuh hati jangan dosa sakit terakhir dengar suara hati dan pesanan anda ciptakan keharmonisan dan kebahagiaan demi anak-anak kita yuk dengarkan suara hatinya yuk ajaklah dengan kebaikan yuk main bersama jadilah orang tua yang asyik jadilah orang tua yang aktif jadilah orang tua yang bahagia dirindukan dan dibanggakan sehingga telah terpatri menggemar mendengung sampai dia dewasa ibu saya motivatorku ayah saya inspiratorku aku mencintai mereka ayah love you keren temuk tangan buat anak-anak kita bercerita baik ayah bunda yang saya cintai dan alam muliakan semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat sebelum saya tutup silahkan yang berkata ada ibu baik gak ada halo yakin gak ada baik ayah bunda karena gak ada pertanyaan semoga dengan pertemuan sore hari ini bapak ibu menerima dengan kulus anak-anak kita apa adanya yang Allah berikan apapun kondisi anak kita ikhlaskan dengan hati yang kulus kedua banyak evaluasi diri mencermin diri memperbaiki diri dengan akhlak yang baik mulai belajar Al-Quran mulai ajarkan anak kepon atau pesantren mulai ajarkan tanatan karakter-karakter dari orang tua yang hebat bapak ibu semoga hidupnya terarah hidupnya maslah hidupnya barukah amin ya Allah amin saya kandiden terima kasih atas kehadirannya dan semua 48 ribu besok bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah jangan marah kita bisa sekolah semua mudah-mudahan ya karena menteri agama sudah menghubungkan boleh untuk semua untuk sekolah barang-barang lagi ini yang kita lindukan ya sekarang kan di jangklo biar seminggu ada sekolah dua kali besok mudah-mudahan di jangklo Terima kasih.